Nah saat ia menoleh ke belakang, ia pun sangat kaget ketika melihat ada sosok wanita setinggi 8 kaki dengan wajah yang sangat pucat guys. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elvida di channel Cerita Elvida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror tentang salah satu urban legend Jepang yaitu Hachi Sakusama atau yang biasa disebut dengan wanita setinggi 8 kaki. Nah penasaran gak tuh dengan ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya! Oke guys, jadi kisah ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bernama Kana berkunjung ke rumah neneknya bersama orang tuanya yang ada di sebuah desa guys. Nah orang tua Kana ini ingin menghabiskan waktu berdua guys selama beberapa hari. Nah makanya dititipin tuh Kana ini di rumah kakek neneknya. Kana pun sangat senang guys karena bisa berkunjung di rumah kakek neneknya. Keesokan harinya Kana ini pergi main sendirian di sebuah hutan guys. Ia pun sangat menikmati alam di sana. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara poh, poh, poh yang artinya tarik, tarik, tarik begitu guys. Nah saat ia menoleh ke belakang, ia pun sangat kaget ketika melihat ada sosok wanita setinggi 8 kaki dengan wajah yang sangat pucat guys. Dan tak lama kemudian sosok itu menghilang guys. Melihat hal itu Kana pun sangat ketakutan dan ia pun langsung berlari menuju ke rumah kakek neneknya sambil menangis. Sesampainya di rumah Kana ini menceritakan semuanya kepada kakek neneknya. Mendengar cerita Kana ini kakek neneknya ini sangat terkejut lah. Mendengar hal itu kakeknya langsung tuh menelpon orang tua Kana untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi. Kakek dan nenek pun bercerita kepada Kana bahwa pada zaman dahulu sosok itu pernah ditangkap oleh para biarawan setempat guys. Mereka pun berhasil menanganinya dan mengurungnya di sebuah bangunan yang hancur di pinggiran desa guys. Mereka menjebak sosok itu dengan menggunakan empat patung religius yang biasa disebut Jizo untuk ditaruh di seluruh penjuru ruangan. Harusnya keempat patung ini bisa mencegah sosok itu untuk keluar. Tapi guys entah mengapa sosok itu masih bisa keluar. Dan nenek pun berkata lagi bahwa siapapun yang melihat haji Sakusama maka dia sudah diincar gitu katanya. Setelah itu kakek dan nenek ini berinisiatif untuk melindungi Kana dengan cara mengurung Kana ini di sebuah ruangan guys. Di ruangan itu terdapat patung buda kecil dan garam yang ditaruh di mangkuk untuk ditaruh di sudut ruangan guys. Kana pun gak boleh keluar dari ruangan itu sebelum dijemput oleh orang tuanya besok. Ia pun sendirian di dalam ruangan itu selama satu malam guys. Kasian banget. Di tengah malam Kana ini mendengar kakeknya memanggil dan menyuruhnya untuk membukakan pintu. Tapi Kana pun merasa aneh karena suara kakeknya ini agak sedikit berbeda guys. Dan tiba-tiba semua garam yang berada di mangkuk berubah menjadi warna hitam guys. Tak hanya itu ia juga mendengar ada suara po, po, po itu lagi dari arah pintu. Ia pun langsung mundur dari pintu dan menangis karena ketakutan guys. Keesokan harinya Kana udah dijemput nih sama orang tuanya. Kana ini sedih banget karena gak boleh main lagi ke desa neneknya ini akibat kejadian yang telah menimpanya guys. Hingga bertahun-tahun lamanya Kana ini udah gede tuh. Tapi ia gak pernah lagi berkunjung ke kampung kakek neneknya guys. Sampai-sampai pas kakeknya meninggal ia gak dateng nih ke pemakaman. Sebenarnya ia merasa sedih tapi mau gimana lagi. Lalu nenek ini menelponnya dan mengatakan bahwa nenek ini sudah diagnosa penyakit kanker guys. Nenek ini sangat rindu sama Kana dan ingin melihat Kana untuk yang terakhir kalinya. Lalu Kana pun menanyakan tentang Hachisakusama kepada neneknya. Nah dan tiba-tiba dari telpon ia mendengar ada suara po, po, po itu lagi guys. Seperti suara yang ia dengar pada saat bertemu dengan Hachisakusama ini guys. Ia pun langsung shock dan menjatuhkan telponnya dong. Ingatannya pun kembali dimana ia sendirian dalam ketakutan di sebuah ruangan di rumah kakek neneknya guys. Karena ulah Hachisakusama ini. Tahu matik itu sangat menghantui Kana sampai ia dewasa. Oke guys, sekian dulu cerita horor kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on next video. Bye-bye.